Kawasan wisata Paseban di Megamendung Puncak, Kabupaten Bogor cukup dikenal di kalangan para pemburu tempat hiling. Hutan pinusnya yang masih cukup lebat dan beberapa spot tracking menarik dalam hutan, membuat Paseban seringkali jadi tujuan camping dan wisata outdoor. Melihat peluang besar di edwisata, di tahun 2019 Soleh mulai mencoba membuat saung lebah madu Paseban. Konsepnya para pengunjung akan diajak berinteraksi untuk mengenal lebih dekat cara membudidayakan lebah dan memanen madu. Pengunjung pun akan diajak berkenalan dengan apis cerena, si lebah budidaya penghasil madu di Paseban. Dan tentu mencicipi manisnya madu langsung dari sarang yang baru saja dipanen. Ternyata kawasan yang masih asri di Paseban ini menjadi kawasan ideal untuk budidaya lebah. Walau Soleh, yang awalnya pulang kampung karena jenuh dari pekerjaannya di kota, memulai budidaya dari beberapa kotak bibit lebah saja. Lama-lama kotak lebahnya terus bertambah, sampai terakhir ini mencapai 100 kotak lebah madu. Di saung ini pengunjung tak hanya dikenalkan pada jenis lebah dan pakannya, Soleh juga menerapkan sistem pertanian berkelanjutan. Jadi setiap kali panen, Soleh akan menyisakan 30 persen sebagai hak lebah untuk kelangsungan hidupnya. Dengan sistem ini panenan madu berikutnya bisa dilakukan satu bulan kemudian. Hai Sobat Kontan, saat ini saya berada di Saung Lebah Madu, Paseban, Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Saya mulai budidaya lebah madu ini dari mulai tahun 2019, berarti sekarang sudah 2024, sudah mau berjalan 6 tahun. Jadi yang kami budidayakan di sini adalah dari jenis lebah afis cerana. Jadi di sini pakan utamanya itu adalah dari nektar bunga keliandra. Melihat minat pengunjung yang cukup besar, Soleh memberanikan diri untuk menambah fasilitas dan kotak-kotak lebahnya dengan memakai pinjaman kur. Kita penambahan modal dari kur itu awalnya saya punya kotak atau bibit lebah itu cuma 35 kotak. Dan untuk kapasitas panen juga itu sangat terbatas. Dari 35 kotak itu, kita bukan bicara maksimal ya, minimal itu 50 sampai 70 kilo. Dan sekarang semenjak kita ngambil kur itu, dari 35 kotak sekarang saya sudah punya 100 kotak. Berarti penambahannya itu 65 kotak. Dan hasil panennya juga sekarang alhamdulillah. Awalnya dari 70 kilo sekarang bisa mencapai 200 kilo per bulan. Kredit usaha rakyat memang salah satu kredit yang diincar para pengusaha UMKM untuk mengembangkan usahanya. Apalagi pengusaha UMKM biasanya tak hanya mendapatkan kucuran dana, tapi juga beberapa fasilitas lain. Para nasabah yang memiliki usaha minimal 6 bulan usaha sudah berjalan, kami berikan tambahan modal untuk memperluas atau memperkuat. Kalau di pembinaan BRI, itu pasti akan kami salurkan melalui loka-loka atau pasar ID gitu. Supaya mereka juga memiliki platform untuk penjualan secara online atau daring. Kalau hampir semuanya kita masukkan ke sana Pak, karena memang ini pembinaan kami gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.